Jadi ini dia guys, dryernya yang patah Dryer senar kedua Halo, jumpa lagi sama orang gantengnya Youtube Kalian lihat ini guys ya Ada bekas disini Agak lebam Ini bekas saya habis dibekam tadi siang guys Kalian tau gak ini Gunanya untuk apa Ini gunanya agar saya selalu bisa berpikir jernih Agar saya selalu bisa berpikir rasional Oh ya dan kalian tau ini apa? Peta daerah mana ini? Ya, betul sekali Ini peta Provinsi Sulawesi Tenggara Peta daerah asalnya Jongselebes Anak ganteng Ya, kali ini saya mau buat vlog gak jelas ya Kita akan mengganti dryer bus Kalau kalian perhatikan video cover saya yang terakhir Itu dryer busnya senar yang kedua itu patah Karena busnya habis jatuh ya Gak sengaja jatuh dan dryernya patah Dan kebetulan tadi saya sudah beli dryernya yang baru Dijual satuan Harganya Rp40.000 Jadi langsung aja kita persiapkan alatnya dan kita pasang dryernya Jadi ini dia dryernya yang baru Ini dibeli satuan ya Karena biasanya juga ada toko yang gak jual satuan Dia jualnya sekaligus satu set gitu Tapi kalau di toko langganan saya kebetulan dia ada jual satuan Dan harga satuannya ini Rp40.000 Terus juga ini ya Kita siapkan obeng Dan Hammer Jadi ini dia guys Dryernya yang patah Dryer senar kedua Sudah saya coba lem Tapi Memang sekarang ya susah banget itu nemuin lem Korea yang asli Susah banget kebanyakan Yang jual KW Jadi lekatnya gak terlalu keras Jadi Sudah berulang kali saya lem Tapi tetap saja lepas Jadi akhirnya saya putuskan untuk beli Dryer yang baru Oke jadi langsung aja Yang pertama itu kita kendorkan aja dulu Senar-senarnya yang lain Biar ini ya Tegangan necknya berkurang Semuanya kita kendorkan aja Setelah semuanya kendor Sekarang kita bisa lepaskan Senar yang kedua ini Karena ini kan yang mau diganti Oke Ini ada 4 baut Di belakangnya kita buka aja nih Pake obeng Ini ya Nah setelah semua bautnya dibuka Ini mulai kendor nih Tinggal ditarik aja nih Nah Sudah lepas deh Sayang banget ya Dia patah Oke jadi langsung aja kita pasang Dryer yang baru Nah ini dia Dryer yang baru Kita tinggal Masukkan aja disini nih Gitu ya Nanti dirapatkan pakai Baut-bautnya Ini ada 4 Dirapatkan aja Ini dia guys Kita pasang bautnya Dan ini dia Baut terakhirnya Nah oke Jadi deh Mantap Jadi kalau ada Kerusakan pada dryer bus Begitu ya cara gantinya ya Jangan keburu Membawanya ke tempat Service Karena ternyata cara Masangnya mudah banget Oke Di depannya juga aman ya Ya jadi itu dia Vlogga penting kita Pada kali ini Gimana teman-teman Mudah kan cara menggantinya Jadi sekian dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi Tadah 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 Terima kasih.